Sederolun Kejaksaan Negeri Aceh Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Katimin, mantan Kalapas kelas 3 Calang Aceh Jaya. Katimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap hingga menyebabkan satu warga binaannya atas nama Samsuardi alias Juragan berada di luar lapas. Katimin hadir ke kejaksaan sejak pukul 10 pagi dan langsung menjalani pemeriksaan di ruang kerja Kasih Pitsus kejaris tempat. Ia baru meninggalkan kantor kejaksaan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tanpa memberikan sedikitpun tanggapan. Kalau tujuan utama pemeriksaan hari ini yaitu pertama mengenai bagaimana sang napi yang berinisial S itu bisa keluar. Apakah ada indikasi sipirnya yang menerima suap yang sudah diperiksa? Ada indikasi enggak bang? Kami belum mendapat hal tersebut. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambion TV